Selain makanan dari Jepang, makanan Korea tidak kalah digemari di Indonesia. Hidangan berisi mie, sayuran, irisan daging, telur yang disiram kuah kaldu panas memang pas, dinikmati saat musim penghujan. Ada banyak jenis kuah ramen yang disajikan di resto-resto Jepang nih Sase Lovers. Salah satunya kuah kaldu putih Tori Payetan ini. Cara buatnya ternyata gak sesulit yang dibayangkan loh. Kamu bisa buat sendiri di rumah dengan mengikuti tips dari sajian sedap berikut ini. Yuk langsung simak video komplitnya. Pertama gunakan ayam dengan tulang kecil. Sebenarnya untuk membuat kuah kaldu Tori Payetan ramen ini cukup mudah loh Sase Lovers. Kalian cukup rebus tulang hingga kuahnya berwarna putih dan membuatnya menjadi gurih. Untuk hasil yang lebih creamy, kalian bisa menggunakan potongan ayam dengan tulang kecil seperti bagian sayap. Gak cuma membatu dari segi rasa, namun menggunakan sayap ayam juga membuat proses pembuatan kaldu lebih cepat jadinya. Dua, masak ayam hingga tulang bisa dipatahkan. Ramen semakin lisa terasanya kalau disajikan dengan kuah kental yang penuh rasa. Setuju? Nah, untuk menghasilkan kuah dengan tekstur kental dan kaya rasa, kalian perlu memastikan memasak kaldunya hingga tulang ayamnya mudah untuk dipatahkan ya. Hal tersebut bertujuan supaya sari dari tulang benar-benar menyatu dengan kuah dan tentunya membuat rasanya lebih penikmat lagi. Ketiga, perhatikan durasi membuat kaldu. Hal penting lainnya dalam membuat kaldu putih, tori pahitan yang enak ialah terletak pada durasinya. Pembuatan kaldu tori pahitan dengan metode biasa membutuhkan waktu perubusan selama 4-6 jam lebih menggunakan api kecil. Namun, jika kalian menggunakan metode merebusan dengan pancik pesto, maka waktu yang diputuhkan untuk merebus sekitar 30 menit saja. Pastikan air yang kalian gunakan cukup ya, sase lovers, supaya kuah tidak mudah habis saat proses perebusan berlangsung. Empat, bumbu kaldu di tahap terakhir. Setelah tulang ayam yang kalian rebus sudah lunak, selanjutnya kalian bisa menambahkan kecap ikan, kecap asin, gula, dan garam. Kenapa perlu dimasukkan di akhir proses memasak? Jawabannya ialah supaya kita lebih mudah menyesuaikan rasanya, sase lovers. Jika kita memasukkan bumbu-bumbu tersebut di awal, akan sulit bagi kita untuk mengontrol rasa kaldu karena ada proses penguapan air atau penambahan air di tengah-tengahnya. Jadi sebaiknya campur semua bumbu di akhir saja ya. Rasanya sudah pasti enak dan cara buatnya ternyata gampang banget ya sase lovers. Kalau sase lovers suka kuah amin yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Nah itu tadi tips membuat kuah tori payetan yang enak. Semoga tipsnya bermanfaat dan jangan lupa dipraktekan di rumah ya. Sampai ketemu di tips-tips berikutnya. Bye-bye.